Intro Berkendala oleh birokrasi sana Dan ini setelah lorah yang baru Kita akan mencoba lagi untuk mengelola Pudasera menjadi tempat area Remaja misalkan para pemusik Para pedagang untuk permainan anak Karena ini peluang sebenarnya Yang belum kita perdayakan Cuma karena kebenturan dengan Birokrasi di Dekat isu Tapi tidak Kita tidak akan Membiarkan kita akan mencoba Untuk berkomunikasi lagi Dengan para isu Mudah-mudahan dalam waktu dekat sini kita akan menemukan Dan apa-apa raya Itu yang pertama Yang kedua kalau kita buat Kita mau bikin Semacam Pasar Minggu Di area jalan Sebenarnya kita harus punya Tempat yang memungkinkan Kalau misalkan kita langsung Spontan aja bikin di jalan Itu kalau tidak terorganisir Dampaknya adalah Kemotoran Ya Kemotoran Airnya orang-orang yang jual-jualan Mungkin sampahnya di bawah mana-mana Dan itu kita harus membentuk dulu kepanitian Untuk siapa yang bagian kebersihan Siapa yang bagian keamanan Siapa yang mengelola musik Bagaimana ada Antusias orang Nah itu tidak harus jadi pemikiran Supaya kita bergerak Tidak dianggap Asal jalan Atau tidak terprogram Ini yang harus kita berdayakan Walaupun kita tahu Sebenarnya kita juga di sini Tidaknya ada tanah kosong Cuma kalau kita lihat Itu untuk dijadikan Pembenahan terlalu besar Sementara LFMK sendiri Untuk sementara ini Tidak ada pembiayaan Sebenarnya banyak Lawangnya harus dibenahi Tapi kita terkendala adalah Tidak ada pembiayaan Tapi pelan-pelan Kita tidak pesimis Kita akan tetap optimis Bagaimana kita berkoordinasi Bagaimana kita Berusawara Untuk bisa Merealisasikan Apa-apa yang diinginkan Para warga lawang Untuk sementara Itu juga dari saya Walaupun sebenarnya Saya banyak ke depan Saya juga ingin membuat BLK Balai Latian Kerja Welding Atau penelasan Saya bilang Kenapa saya diundang Gaudang dari Jakarta Kesini Hanya karena Di sini Banyak orang Yang belum paham Tentang proses pembuatan Papisus Ataupun produk Inilah peluang Saya bilang Kenapa saya Di lawang ini Bisa ibaratnya Kita tidak sombong Saya Indonesia Kita kuasai Untuk proses Sebut produk Saya sampai ke Minahasa Saya sampai Buruntalo Saya ada di Almahera Untuk di wilayah Sumatera Kita mulai dari Lampung Padang Rio Batam Kita juga pegang Di sana Di Jawa Semua kita pegang Terus ya tidak Apakah tidak ada kontraktor lain Yang kita harus Yang kita harus Yang kita harus Keputukan adalah Pertama Gampang bikin kontraktor Gampang kita berbuat Tapi kalau kita Tidak bisa memberikan Pelayanan Tersesek yang baik Pada customer kita Jangan berharap Kita bisa berbuat apa-apa Ini yang harus kita bangun Dan ini Bagaimana kita Untuk perkembangan LPMK depannya Tidak Sementara terima kasih Luar biasa Keputangannya Ini Dari penjelasan tadi Oke Yang selama ini Bujasira Masih tanda tanya Ini LPMK Sudah komunikasi Dengan di Sibub Untuk bisa Digunakan Untuk warga lawang Jadi tidak ada Kata-kata lagi Bahannya Aku ini warga lawang Tapi Rasa Fasilitas Bujasira Kok gak iso Dari yang disampaikan Tadi Rencana untuk Pasar Minggu Itu ada Masih udah Oke Pasar Minggu Ini rencana ada Untuk warga Kebersihannya Harus dibikinkan dulu Kemudian tempatnya Nanti di Pasar Minggu Ada kartu Anak-anak Kecil-kecil Aman untuk jalan Bersama orang tuanya Musisi juga Bisa ngisi Oke Hei Tunggu tangan Oh Oh gitu Musisi bisa ngisi Disitu ya Bisa nyawer Mbak Meka Bisa bernyanyi Disana Abang bisa duet Tentara Oke Pasar Minggu Sudah terplanning Sudah terplanning Arataban Silahkan Munggu Bapak Terima kasih Menambahkan sedikit Dari apa yang sampaikan Ketua LPMK Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Dari Mas Yudha Karang Taruna RW7 Artinya Saya sedikit Menegaskan saja Kegiatan LPMK Sudah jelaskan Ketua tadi Salah satunya Kita membuka Kegiatan masyarakat Secara Luas Di Keluran Lawang Yaitu Pasar Minggu Tadi Adanya kita bisa Ada dua Opsi Atau dua Titik yang bisa Kita gunakan Yang pertama Dari TMP ke utara Pilihannya itu Satu Atau dari Sekitar Buzasera Jadi minimal Ada ruas Yang bisa digunakan Untuk kontraflow Untuk Pengalian arus Pengguna Kendaraan Artinya Seperti itu Bisa juga Kita manfaatkan Di mungkin Ini juga Nanti Teknis Pembahasannya Ruas Yang ada Di Pukur Argo Atau Di bengkelnya Yang Pujasera Belakangnya Pak Maki Rumahnya Pak Maki OPLN ke utara Ya Betul Mungkin bisa Ada banyak opsi Sebenarnya Di lawang ini Tempat-tempat yang Strategik Artinya nanti Kedepan Sambil kita melihat Kondisi Situasi Nasional Artinya Bisa enggak kita tetap Melaksanakan Kegiatan yang Melibatkan masa Artinya seperti itu Kemarin Di rapat Kade seluruh Sekejapatan lawang Yang Pasar kegiatan Pasar Dan percaya Kemana Kita merasakan Hal yang serupa Itu Insyaallah Lebih rami Jadi teman-teman Musisi Kita siapkan Spot tersendiri Mana bisa Untuk kegiatan Kreasi Teman-teman Musisi Seperti itu Ada tiga titik ya Pak ya Ya itu TNP TNP keuntara PNN keuntara Yang strategis Dimana Sekiranya nanti Perlu kajian Baik itu dari Tingkat musimika Kecamatan Yang tidak sampai Menimbulkan Gangguan Kecamatan Artinya LPMK ini Sebagai Supporting Sistemnya Segala kegiatan Yang ada di Kelurang Tapi Inspirasi Tetap Dari Masyarakat 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 Memujudkan Ya Amin Terima kasih Banyak Buat Masukannya Pertama Lai Dapat Bintang Sekalian Langsung Semuanya Berharap Itu ya Baik Terima kasih Banyak Lanjut Lanjut Masih Banyak Pasti Oke Masih Dari Sebelah Sana Tadi Dari RW7 Oke Silahkan Mungkin Dari Depannya RW7 Siapa Dari Sebelah Sini Yang mau Pertanya Angkat Tangan Silahkan Ayo Bapak Monggo Silahkan Monggo Bergeser Kesini Wah Ayo Pak Titi Lu Ya Dan Teman Teman Dari Wah Mas Febri Sudah Siap Untuk Mensuk Lu Mas Febri Sehat Ya Oh Siap RW2 Oke Tahan Dulu Ya Siap Monggo Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Siap Sama Pertama-tama Saya ingin memperkenalkan dulu Nama saya Yoyon Kebetulan Ketua Rp11 Atau Kalipeto Atau Jalati Boro Boro Kemudian Saya Dadang bersama Rame-Rame Bersama Pak RT Dan Saram Taruna Kemudian Saya Mewakili Akhirat Yang muncul Di Rp11 Ada Beberapa Harapan Kalau pertanyaan Dan mungkin Pertanyaan itu Dijawab Mari Tapi kalau Harapan ini Harapan saya Bisa Termusus Dan Bisa Pasir Tanya Dan Begitu Yang pertama Dari Pembangunan Sejarah Gui Yang Saya Sampaikan Kalipeto Ini Langgan Kanjir Memang Jadi Sementara ini Mau Tidak Mau Ya Di Kurat Di Kalimu Di Berapa Kalipun Datang Ya Seberapa Kali Juga Kita Ada Tapi Harapan Ketepan Tentunya Kami Ingin Yang Lebih Baik Tentunya Ya Bebas Dari Kanjir Dan Sebagainya Kemudian Masalah Yang Timbul Dari Pengamatan Kami Memang Kanjir Dari 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 Sungai Kalipeto Dari 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 Sampai Melubat Kemudian Dari Jalan Raya Pun Juga Dari Sementian Untuk Perbaikannya Mungkin Satu Sisi Dulu Yang Paling Kediatan Di Jalan Raya Karena Jalan Raya Terus Itu Sumber Nya Jelas Karena Memang Koron Koron Nya Tidak Berhuti Dengan Baik dan kebetulan yang lebih emang lagi ya kemarin itu maling menurut di tanda yang ganceng gak sampai satu tahun menganggol lagi itu melok-melok karena pada saat jalan itu baik, berumatis kita bisa ikut menikmati harapan saya untuk pembangunan yang berjalan ini mungkin bisa direncanakan lebih maksimal artinya meskipun tidak terlalu lebuh dulu tapi kita serencanakan pelan-pelan karena dulu misalnya golong-golongnya dibutihkan dulu lalu nanti di atas kalau waktu di atas memang kelihatan tapi mungkin manfaatnya kurang panjang karena saya yakin bisa lama lagi kalau cuacanya seperti ini lagi dan kualitas jalan itu juga seperti itu akan musuh wakil jadi harapan saya mungkin mumpung LPNK masih baru lalu saya juga sangat bergantung dengan polisi kekurangan lawan karena kami mohon di rencanakan lebih matang lagi terutama untuk golong-golongnya kemudian yang sungai juga semisian karena sungai itu pun bukan dari peribetnya sendiri itu adalah aliran dari atas di luar wilayah luar-luar luar-luar juta jadi mungkin ada komunikasi lintas wilayah mungkin kalau memang itu sebenarnya dari daerah luar luar-luar bisa dikoordinasikan sebaik mungkin artinya jepit yang mengalir sungai-sungai kelihatan itu bisa berkurang jadi harapannya seperti itu kemudian yang kedua masalah keamanan tadi mungkin sudah bertinggung masalah set-tanding itu juga kita tunggu-tunggu artinya kita ingin untuk set-tanding ini nanti bisa dilakukan secara serentak jadi kemangatnya bisa bareng-bareng tak kurang-rawang karena kita tahu sendiri beberapa waktu kemarin itu tikat sejur yang dikejaran sama tinggi ketahui kalau dikejaran awam misalnya dari Bapak Bapak Bintang Bapak Bintang Bapak Bintang Bapak Bintang Bapak Bintang Bapak Bintang Bintang dikumpulkan RWB terima segera dibentuk atau di kumpulkan lagi dikerahkan sama-sama terus kita melakukannya juga kadang-kadang supaya lebih semangat itu untuk yang keamanan kemudian pakai apa-apa ya kemudian yang saya ingin saya sampaikan apabila nanti memang akan dilakukan dengan kegiatan seperti itu harapan saya Ibu-ibu TKK ini menyebabkan jadi yang kita utamakan adalah warga kita sendiri karena beberapa kali kegiatan seperti wawang desa atau apapun itu-sampir sebagian besar ya yang jelas itu kelihatan orang luar semua orang di kampung sendirinya juga pindir mau ikut ini mungkin tidak punya skill atau mungkin matamanya kurang takut datang dan sebagainya dan macam-macam untuk mempersiapkan kali itu mungkin ada semacam perasaan-perasaan kuliner untuk meningkatkan kualitas proses yang akan kita sedangkan pada acara tersebut mungkin panjang acara mungkin mumpul-mumpul dulu dulu cepat di awal ya ke lomba kondidik tapi memang tertentu artinya dari proses kondidik itu sendiri tidak bisa dilanjutkan sampai ke pasar seperti itu kalau kejadian yang kita rencana dan berkata dari jauh itu ada yang spesial lompis spesial berdawas dan sebagainya dan sebagainya dan yang terlibat itu ibu-ibu TKK seorang lalang buji itu untuk yang keberdayaan itu kemudian selubungan dengan itu juga pak lura nanti kalau ada pelatihan pelatihan terhadapan saya mungkin pelatihan itu tidak terlalu tidak terlalu mulut di bidang ya satu bidang saja tapi berkelanjutan mungkin ilustrasi ini seperti yang akan direncana tempat daya semuanya bikin TKL kalau itu berjalan mungkin pada bidang-bidang lain seperti misalnya pembuatan kue atau pembuatan cabun cair atau apapun tapi itu kita fokus pada satu sisi jadi ayahnya pelatihan itu bisa terkutus satu kali dua kali pelatihan terus hilang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Yoyon dari RBI 11 ya Pak RW ini wah ini pantesan memang Menteri Ekonomi beliau ini ya oke baik Pak RW bisa duduk dulu ya biar ditangkapi dulu Bapak ya oh siap Pak Mokong ini kacangnya loh ya oh ini jauh-jauh di ini impor ini ya dapet ya oke ini RBI 9 luar biasa mas Aris tidak langsung aja Pak RW 2 sekalian oke sekalian nanti kemudian saya langsung dulu ya Mokong Bapak itu dari Pak Lula ya Mokong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kedua kami hormati Bapak saya saya aku lagi kedua LKFK Keluran Lawan Bapin Bajah Bapin Kabintas Keluran Lawan dan saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini semangat terima kasih pertama-tama kami menindaklanjuti apa yang pernah kami bicarakan dulu dengan Pak Lula yang jelas tempat kami itu adalah tempat permasalahan yang mana tempat permasalahan dengan artian yang jelas penjenengan semuanya tidak perlu tahu oleh karena yang sudah-sudah kami perlu menindaklanjuti Pak Lula yang mana bahwasannya di tempat kami di Mbong Nyeruwe 02 dengan adanya taman kalau dibilang taman kota ya istilahnya seperti halnya di sebelahnya buskastor itu yang mana hingga saat ini belum sama-sama kita urusin oleh karena kami selalu butuh HRB hingga saat ini pun seakan-akan seperti Southpol PP oleh karena bahwa disitu kalau memang taman kota kenapa orang-orang hijau tidak ada tamannya oleh karena warga masyarakat itu tahu bahwa disitu tempat strategis untuk jualan disitu strategis untuk segala sesuatunya oleh karena itu kami mohon juga dengan niatan kami yang mana bahwasannya daripada tempat itu mulai dulu seketa dan seketa lebih baik kita jadikan taman bermain untuk anak-anak harapan kami seperti itu nanti tentang penelolahannya terserah dari Bapak Lula mohon pertunjuk yang bagus bagaimana dan kepada Bapak Ketua LPRK yang jelas kami selaku Ketua LPRK mengikuti nantinya agar supaya hal seperti itu bisa segera dilaksanakan oleh karena Bapak kami setiap hari hampir setiap hari kami sendiri tidak pernah melaporkan tentang kami dengan warga masyarakat terlalu bencuran dan bencuran oleh karena warga masyarakat itu kalau sampai terjadi tidak ngomong Pak sampai adik wongkong barangnya tidak tahu melarang itu Bapak ya mohon boleh mangan ini direpon di kalau sampai sudah menyampaikan hal-hal seperti itu kita ini Ibu Pak Ibu maka dari itu marilah kita bersama-sama agar supaya taman istilahnya di seberlapus ke sekal itu kita segera kalau memang nantinya dibuat taman bermain untuk anak-anak mongkong kita ciptakan untuk taman bermain oleh karena sangat mengganggu kami sendiri dengan Pak Kumari yang mana kalau tidak ditempati istilahnya berdagang UDBC berdepati di situ terima kasih terus yang kedua perlu kami sampaikan yang jelas ini musim banjir memang kami perlu koordinasi dan kerjasama dengan Ketua RW01 oleh karena kami sendiri dulu di waktu jamannya Pak Lu Ramputaji sudah pernah juga melaksanakan dengan adanya irigasi yang di depannya per TV yang di depannya yang seperti ini itu sangat mati sekali Bapak oleh karena itu perlu kita pikirkan bersama bagaimana caranya agar supaya apabila terjadi hujan burun debik bisa berkurang dan air itu bisa konsentrasi pada irigasinya oleh karena kami sepengetahuan kami sepuluh musim hujan itu yang jelas air mulai dari balai pertanian sampai turun ke bawah yang jelas saya lihat itu jalannya di jalan layar lepas maka dari itu mari kita pikirkan bersama-sama kita bekerja sama antara ketua ARW apabila terjadi nanti ada musuh bank kita serantahkan perlu kami ketahui perlu diketahui oleh Bapak ketua ARW yang mana apabila terjadi ada musuh bank datang atau data dana kan lebih baik kita ini mempertahankan air raya kita di dalam daripada memikirkan itu haknya PINU oleh karena haknya PINU apabila kita tidak punya yang memikirkan untuk membaiki hal seperti itu yang jelas kibasnya itu kita sendiri yang kena orang-orang dilimutkan sendiri maka dari itu kita kompakkan selaku ketua ARW dari 01 sampai 02 dan 11 ya seperti itu terus kami juga melaporkan kepada Bapak BK yang mana Bapak dulu kita juga pernah istilahnya dengan adanya setiap hari Jum'at ya ada rombongan peminta-minta itu Bapak satu di lingkungan kami di lingkungan RW terdua sangat menggabung sekali oleh karena beliau itu kalau di latang rombongan sebur ya sampai 8 orang 9 orang berjalan secara bergantian maka dari itu kami mau nanti mau menunjuk apakah hal-hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh karena kami pernah melarang di batu gengin-genginnya COVID-19 gaul oleh karena itu maka dari itu kami mohon nantinya bertunjuk apa yang telah kami sampaikan yang jelas kami menunggu di arah-ara dari Bapak Urat dan Bapak kedua LW MK itulah yang bisa kami sampaikan kami ingin terima kasih wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh oke 2 RW R11 dan R2 waduh dari 2 RW ini dari 2 RW ini keliwannya hampir sama salah satunya adalah diirigasi ya Bapak ya oke tapi yang paling parahnya R11 ini dari atas di grojok dari bawah dari sungainya juga mumpul betul ya waduh begitu ya oke tapi yang disampaikan sama Bapak RW 11 tadi Bapak lah eh tapi memang memang itu intinya dari musibah itu dari kita sendiri memang ya coba kalau got-gotnya korong-korongnya itu dibusikan dengan baik kak ditutupi pembangunan diperkecil nggak mungkin ke jalan jalan yang nggak mungkin rompal begitu Pak ya nah ini kemudian yang kedua tadi pelatihan satu saja tapi ahli ketimbang macem-macem tapi nggak ada yang ahli seperti anak SD anak SMP semua pelajaran dipelajari betul ya semua pelajaran pelajari dan minta nilainya bagus semua tapi kalau di luar negeri satu aja matematika-matematika saja oke kimia-kimia saja semua jadi ahli disini ahli sedikit karena serakah semua dipelajari nah ini bisa jadi bisa jadi inspirasi ya kemudian yang apa orang nggak jelas tadi ya Taman Kota betul Pak ya Pak kira-kira disini bawa orang nggak jelas gak Bapak disini nggak nggak bawa ya oh nggak hadir ya oke mungkin suatu saat akan hadir Pak ya baik monggo bapak monggo silahkan monggo terima kasih saya senang sekali kalau kelurahan itu dapat saran masukan apalagi kritik itu saya paling senang ya jadi ada artinya kalau kita mau mau jatuh itu jangan tambah cukrano tapi ya ditarik biar selamat nah ini saran masukan ini sangat membantu kami yang pertama dari RW11 saya mengasih banyak atas masukannya kepada kami yang pertama masalah banjir di Diponegoro Bapak Ibu sekalian kalau jenengan pernah cek pas hujan deras itu di Diponegoro yang depannya sepanjang jalan ke atas itu air itu jalannya nggak di gorong-gorong tapi di jalan raya setelah saya perhatikan dua kali saya perhatikan disana ketika hujan deras ternyata lobangnya ada lobangnya itu ada tapi air nggak mau belok yang pertama dari atas titiknya itu di jembatan Pak misetan taruhlah air itu tadi bisa dibelokkan ke situ itu sedikit mengkurangi air yang luarkan ke bawah itu ada disitu ada ada bolongannya cuma lebih banyak sedimennya daripada airnya jadi airnya nggak bisa masuk bablas terus ke timur kemudian yang kedua di daerah parfumnya Pak Damar itu sampai ke bawah itu kebanyakan air lebih banyak lossnya ke jalan raya daripada belok ke got dan juga ada beberapa toko nggak saya butuh memang ada yang gote itu dibutuh pakai batu pakai batu jadi untuk tidak lanjut awal kiranya nanti dari lingkungan di Ponegoro bisa pertama kerja bakti untuk Iopo caranya menggok nobanyu ke bolongan bolongannya sudah ada tapi air nggak mau belok itu kalau yang alternatif yang kita dilanjutin dari bawah belum kita berbicara yang dari atas ya lo kan dari atas nanti sama hanya dengan peti ini nanti gitu kemudian jadi ya itu ya Pak RW ya gimana caranya membelokkan air ke gorong-gorong karena air lebih banyak bablasnya daripada masuk ke gorong-gorong nanti si skamling nanti mungkin biar ditambahkan sama Pak Andy sama Pak Buang kemudian dalam rangka peningkatan perekonomian yang tadi disampaikan Pak RW tentang stun nanti ketika memang dilaksanakan kegiatan pasar minggu ya tetap karena memang yang mandegani atau inisiasinya dari kita LPMK ya sudah semestinya prioritas itu kepada lebih banyak padahal internal warga keluran lawan dari baik RW 1 sampai RW 11 nanti teknis pengaturannya konfigurasinya kita bicarakan di rapat teknis pembahasan kalau memang itu sudah benar-benar disetujui artinya itu memang untuk prioritas dari RW 1 sampai 11 punya kesempatan yang sama kemudian pelatihan sedikit tapi mendalam Bapak Ibu yang saya hormati memang di 2021 kemarin itu pelatihnya banyak ya Pak ya ada 6 artinya namun kan saya sendiri sebenarnya itu pengen dari warga ini mengerti sedikit tapi tentang banyak hal konsep saya seperti itu awalnya jadi ada istilah like spesialis generalis artinya mengerti tentang sedikit sedikit hal tapi tentang banyak gitu mengerti kulit itu tapi dari Pak RW ada masukkan TTI tapi bising ceru itu titik jeru ceru mentok kerti ya seperti ini terima kasih jadi Pak RW yang saya hormati mungkin ada Pak RW juga yang hadir bahwasannya kita di Kelurawang ada istilah alokasi dana kelurahan syukur Alhamdulillah mungkin ini juga berita baik bagi RT RW artinya per 1 Januari kemarin RT RW sudah masuk dalam hitungan insentif Alhamdulillah kalau gini tepuk tangannya jadi mungkin itu salah satu bentuk apresiasi dari Bapak Bupati Malang artinya per tahun untuk RT RW itu sebesar 3 juta jadi kalau dihitung per bulan mungkin kurang lebih 250-an ya jadi dana kelurahan tadi yang semestinya untuk kegiatan pelatihan atau pemberdayaan akhirnya sekarang lebih banyak terserap kepada insentif saya malah senang gitu atau Karwani di Teno buat insentif tambah wena lagi Pak jadi SPJ saya gampang nanti RT RW datangkan disini semua stampel terima foto selesai nah jadi nanti untuk kegiatan yang tahun ini pelatihan sedikit daripada tahun 2012 pulih satu kemarin karena lebih banyak diserap untuk insentif RT RW nah kemudian sampai sini ini RW 11 ada yang kurang puas dengan jawaban saya Pak ya ya utara ya utara itu kaitannya sama pertiwi nanti ya kaitannya sama pertiwi sama drainase yang ada di luapannya daerah apa buat nikahan itu pria bina ya pria bina bapak ibu langsung yang RW 2 karena kaitannya dalam pertiwi air yang meluap dari pertiwi itu pertama limpa dari memang dari atas posisi yang kita turun ke bawah kontur tanahnya dari super suko sini pertanyaan turun ke bawah sampai pertiwi kan muntah air itu ya Yonsewu dari Nurah Pak Solem Pak Nurmawan Pak Murtasi tidak selesai tidak ada yang sanggup menyelesai karena apa kita juga sudah berbuat di Galor itu juga sudah berbuat untuk upaya bagaimana air itu bisa terus melalui drenasenya itu tapi tidak bisa saya sudah laporan juga bahkan ke sampai tinggi tingkat pimpinan di kabupaten artinya insya mungkin tahun ini ya mungkin saya enggak berani menjanjikan juga karena kita sifatnya hanya usulan usulan perbaikan semoga saja tahun ini bisa dieksekusi karena saya juga gelap Bapak Ibu sekalian saya di awal-awal tahun itu ngecek ya apa cara ini bisa ngecor jalan pertama di SDK terus di Diponegoro sampai datang hot meet sekarang ngacur lagi ya kan itu muskrasnya juga geloh waduh ya apa ini Pak Jumlah ya sekarang asmalnya berserakan di depannya apotek lawang ini sak dompol betul sampai di kawaman juga ini buahnya yang rusak seperti itu jadi nanti tetap yang pancirnya yang di RW2 ini yang di Goldberg TV itu menjadi perhatian pertama sampai rusak saya itu saya ngomong ada Mas Bastian kok di viral mas ya kok di viral pancir yang di RW2 kalau ini banyak kotnya di mile of the life di maka saya kira itu menggunakan ke timur ya 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 ketimur terkurangi ya jadi ketimur ini saya sama Pak RW1 Pak Jumari kebetulan jadi ketimur itu entah butuh entah apa Pak ya yang nyebrang aspal timur itu saya sudah cek ke situ sama Pak Ju makanya butuh itu Pak ya ada pipa itu ya ya baik tapi itu juga menjadi program yang pertama dari hulu artinya dari atas nanti yang kita akan usulkan ke Bina Magga dan pengairan yaitu yang dipertiri sama yang di Mayor Abdullah tidak salah saya tidak berani menjanjikan tapi saya berani mengusulkan ya saya tidak berani janji karena dengan sekali lagi kalau kita desa bisa kita eksekusi seperti itu kemudian yang dari Pak RW2 terkait RTH poskel Bapak Ibu sekalian kenapa kita tidak berani sampai dengan saat ini saya sendiri tidak berani nyentuh itu kembali lagi terkaitan dengan permasalahan sebelumnya ya tidak usah di jabarkan di forum ini tapi yang jelas itu terkait dengan permasalahan sebelumnya ya dalam tanda kutip mungkin dengan paham sendiri ya yang wagi warga internal keluruan lawang kenapa saya tidak berani sedutup karena masih dalam pengawasan inspektoran masih dalam pengawasan berita acara pemiksaan saya maturnun sekali kemarin Pak RW2 bersama Pak RW9 bersama-sama kerja bakti sampai dengan detik ini pun saya pelangnya sudah jadi tinggal kita ambil jadi kedepan akan kita menancapkan pelang bahwa itu aset BMK kedepan juga memang sampai Pak RW2 disana akan kita gunakan sebagai pusat kebegian masyarakat yang berupa taman bermain insya Allah insya Allah nanti manakala memang tidak kendala ada banyak saran masukan baik itu dari swasta maupun dari pemerintah akan kita lengkapi dengan sarana bermain dan tempat duduk syukur insya Allah insya Allah pada setelah lebaran disana akan dilengkapi dengan di jalannya bukan di tamannya sekali lagi di jalannya karena situ penting Pak ya lalu malam sudah dipasang PJU di depannya SDI sampai ke barat di poskel yang Pak RW2 maksud kemudian PJU yang ada di sumber-sukoh dari RW1 yang di depannya Ojekan itu ditarik ke timur disitu nanti ada PJU jumlahnya berapa nanti mungkin menyesuaikan dari binamarga Kabupaten selanjutnya lagi pemasangan PJU yang ada di Agomoyo ya di Pujasera ke barat itu kan gelap sekali itu beresiko itu juga akan dipasang PJU disana Pak kemarin saksinya Pak Jumari ya karena saya ngeceknya dengan Pak Jumari itu dipasang setelah hari raya seperti itu saya rasa itu yang bisa kami tanggapi dari RW2 2011 artinya juga mungkin akhir kita itu sudah marah sekarang ya saya sendiri juga kadang itu mengoi orang yang buang lari sampah karena saya tahu sendiri kadang di depannya saya pulau ini geriat ini lah kosong Pak ya kadang langsung dibuang gitu aja itu sampah-sampah kadang juga di sungai yang barat kali ini ya itu di ponogoro itu di 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 dari atas dan juga salah satu yang sudah akan dieksekusi tapi di pengairan provinsi Pak ya rencana akan akan ada pengerukan itu dirangkaikan sama penertiban PKR informasinya seperti itu ya infonya seperti itu tapi ini infonya yang menyampaikan adalah pengairan provinsi bersama Satol BP provinsi jadi netral apa pengerukan itu itu bisa dilaksanakan setelah penertiban PKL kemarin tempohan dua bulan yang lalu ya busda provinsi menemui saya artinya bilang begini saya masih ingat kelurahan kecamatan gosamelo-melok iki urusani provinsi ya jadi mungkin itu kalau memang bisa dikerok sungainya dipin air itu bisa senangin nampung banyak gitu air ya Pak Erwi baru beberapa menit Pak oke tapi intinya intinya pengusulan sudah sangat banyak sekali daripalagi yang terakhir provinsi itu sudah sudah masuk ke kita satu harapan saya dari semuanya ini mudah-mudahan segera terwujud Bapak amin ya baik ini sedikit mungkin sekat padat amanah tentang penghatihan tadi Bapak mungkin dari Bapak LPMK yang tadi singgung salah satunya saya dengar tadi undi-undi sebagai salah satu ikonnya lawang Bapak mungkin ada program kedepan untuk mewujudkan pergurumian di lawang silakan baik terima kasih atas masukan dari Pak dan Pak Nafis mengenai ibu-ibu TKT sebenarnya kita sedang membuat program mengingat saat ini masih juga terkira dengan pandemi dan juga mangi cuaca menurut sahabat insyaallah mungkin nanti setelah kebaran kita akan membuat mengumpulkan DMPL BK untuk membuat kepanitiaan bagaimana kita pemberdayaan apa yang diinginkan ibu-ibu dari BKK saya dulu pernah bilang dulu kita pernah buat undi-undi tapi tidak ditindak lanjuti padahal tidak sayang hidup dan kedua kadang-kadang kita kadang-kadang kurang memanfaatkan situasi tidak tahu awal itu sebenarnya setelah undi-undi itu ada yang namanya Bapu Telo saya setiap ke Jakarta atau ke Jawa Barat itu yang tanyakan mana oleh-olih Bapu Telo nah sekarang ini ditutup jadi ibu-ibu ngapain lagi kan sepertinya kurang kreatifnya kita padahal kalau kita mau memanfaatkan itu kenapa kita buat juga yang sekarang itu tetap kita buat ini ya kan dan ibu-ibu dimanfaatkan kita bikin misalkan lomba Bapu Telo lomba undi-undi mana yang terenak itu akan kita berdayakan ya kan ya Pak Telo peluang loh ini kenapa kita tidak berbuat jadi kita kurang kita kurang respon terhadap situasi yang ada kurang memanfaatkan apa yang ada akhirnya tenggelam nanti lalaman sekarang dulu saya pernah dengar bahwa undi-undi itu asli dari dari lawan HTS yang pertama sekarang hilang malah sekarang Bojokerto yang udah betok kalau acara undi-undinya itu kan akhirnya kita kehilangan sampai sekarang masih padang sampai Singapura orang dikumprin bahwa punyanya orang padang sekarang udah gak ada gimana-mana ini yang kurang kreatif terhadap situasi yang ada ini yang pengen kita ajak yang harus kita manfaatkan kenapa kita harus kehilangan jati diri yang sudah ada tinggal bagaimana kita berkomunikasi gimana memanfaatkan itu karena itu suatu ikon untuk awal sebenarnya Pak Polteo itu selama misalkan ibaratnya pemilik awalnya tidak melanjutkan inilah yang kita manfaatkan untuk kita kondisikan lagi sebagai ekonomi kita itu akan kita buat mudah-mudahan nanti setelah lebaran kita akan mengumpulkan semua LKMK dan kita akan membuat apa yang akan kita perdayakan ke depan untuk ibu-ibu dari TKT itu aja sebentar habis lebaran di sa'awo ini bersama ibu-ibu ibu-ibu mbak-bak mbak yang berempat oke mbak-mbak dan mohon juga di 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 informasikan ke kita ya jadi saya enggak ingin menjanji-janji hanya karena saya sudah banyak kesibukan ya saya lupa kalau itu sudah diingatkan kapan ini mulai supaya kita silahkan di test silahkan di tegur karena kita pengen lawan ini ke depan berfungsi dengan baik siap 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 ada ada dua ikon yang kita hampir kehabisan ya undi-undi sekarang Mojogerto sudah mulai viral indonesia pada undi-undi lawan ya kemudian Pak Potelo sudah kutub kalau kita respon kita bisa menggantikan ya Pak Potelo ya Pak Potelo oke Mbak Mega suka Pak Potelo sama Telonya Mbak Dua-duanya Dua-duanya Astagfirullah Dini ya kalau Pak Buang suka Pak Potelo sama Telonya ini ketang-ketang kokoh ya kagak ya oke amin ya mudah-mudahan lawang harapannya dari LPMK tadi bagus ya betul sekali sampai Jari Raya loh ya oke Mbak Mega kita ikut ya kita bisa bertemu lagi disana selanjutnya setuju ya kita nanti even-even bersama Mbak Mega ketemu lagi ya oke kita angkat lagi ikon lawang Mbak Potelo itu dari Lawang gitu ya oke oke Bapak juga boleh ikut bapak ya untuk pelatihan ya oke baik eh eh jangan ketinggalan sis kamling tadi gimana ini oh tata eh kopinya sudah habis ya ayo singkat padat amanah monggo Bapak saya inginkan di wajah saya inginkan di wajah saya inginkan di wajah Pak Nyawe saya inginkan di dan untuk masalah pengemis ya masalah pengemis ya itu waktu dulu kan kita pertama pandemi ya Nah itu sudah pernah saya tinggal untuk yang nge-drop pengemis dari pasuruan Kelawang ini sudah pernah saya tindak di drop mobil mobil pribadi-pribadi saya waktu itu nilang dua mobil Hai isinya orang-orang itu isinya orang-orang penungguh itu perumpan-perumpan itu masuk dalam mobil ketemu waktu itu di itu bahwa stasiun ya stasiun itu kumpul itu jam antara jam 5 sampai setengah enam kalau ke siang sedikit sekaligus Hai lang itu setiap hari Jumat Jumat Wah berarti ngumpul diri kalau kita mau nyegat mau mau nindah ya ya Wies kumpul itu kita siap-siap itu ya setengah jam 5 paling 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 lambat itu jam 5 di stasiun situ mereka nge-drop di situ dan breathing dulu berat dulu itu bisa jadi potong tukang tapi saya akan saya akan nindai waktu itu nggak bisa nindai apa ya nggak bisa nindai orangnya tadi yang pengantarnya tak tindak potensi bawa tilang Hai saya tidak pengendarai pengemudi di tindak pengemudi nya tapi pasukannya sudah mencar tahun belum mulai Oh nggak jadi maksudnya nggak boleh di hari itu waduh dengan balik kantor cepat berhenti sekarang mulai marah lagi waduh itu nah kalau pengumis pakai HP ini koordinasi antar RW selalu berhubungan yang berhubungan 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 langsung serentak bersegitu ya memang memang ada yang ekstrim jadi para pengumis ini sampai ketok-ketok pintu bawa pasukan betul nggak betul ya ketok-ketok pintu nggak sopan kemudian kalau kita ngasih sedikit mereka marah dan cemberut kadang datangnya salam pulang melengos itu ada gitu ya datang enam orang minta satu-satu semua waduh lagian keamanannya juga masuk kampung gitu eh ini sampai ngelenggak-ngelenggak barangin wong wani bahaya tapi saya lihat Mak ini saya lihat banyak memang dari beliau-beliau ini terorganisnya itu betul dan blagernya untuk orang nggak mampu itu sangat-sangat-sangat tidak mungkin karena blagernya itu ya wayu-wayu yo seger-seger gitu ya orangnya itu ya cuma pakaiannya itu kadang cuma settingan itu ya Oke oke tadi ada solusi ya Bapak ya untuk untuk menangani seperti itu ada solusi Bapak ya ada solusi ya koordinasi dari semua warga kontek-kontekan perwe bisa langsung meluncur ini Bapak ini Oke siap ya baik ah Bapak RW 8 ya Oh yang bersama istri tadi ya hanya berdua dengan istri ada lagi Oh yang topian siap-siap-siap oke Oh yang lagi syuting ya Pak RW kalau kalian pilih 8 yang bertanya syutingnya yang lama ya ya Bu ya Oh iya ketimbang nanti cuara jadi warga silahkan monggo pokok RW 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini belum ada yang ngantuk ya sudah mulai ya eh terima kasih untuk Bapak Lurah dan Bapak-bapak yang lagi ketat dan sebut juga ini menyampaikan di RW 8 ya kalau berita yang berasal dari dari RW 2, RW 11 ya sebagainya kalau saya di RW 8 saya pikir sih mungkin Insya Allah mungkin banjir kemarin itu yang terparah di daerah kami dan di rumah saya sendiri yang sangat sedajar berperasaan tetapi saya tetap bersyukur karena sahabat saya yang di Komplek AL Kalapagasi itu terbang banjir ke leher itu seminggu jadi bagi saya itu merupakan sebuah hal yang bersyukur ini berkaitan dengan banjir di tempat kami Pak Lurah ya besar kemungkinan menurut saya mungkin sama seperti tahun 2015 kami mengalami di rumah kami banjir itu mengalami di bawah tingkat ya apa yang di bawah tingkat itu pantas itu sebenarnya berkaitan dengan pintu air yang terlambat buka yang tahu menurut saya seperti itu karena apa begitu terbuka itu turutnya langsung cepat sekali walaupun itu untuk pintu air karena berkaitan dengan pengairan di area kita lawan sampai mana cepat dua jalan itu adalah ini Pak Turuan di sini saya mohon untuk Pak Lurah bisa paling tidak kunci pintu air itu ada orang yang bagaimana dengan Pak Lurah untuk berkaitan dengan kinerang pengairan Pak Turuan itu ada orang yang benar-benar bisa stand-day atau paling tidak ada kunci dari rwc8 itu bisa lebih teratasi karena apa rwc8 itu ya khususnya di rc2 itu air dari air semuanya memang dari atas tetapi ini dari mana Kalirjo itu ada beberapa titik yang langsung lewat daerahnya besok makhluk ya itu di puluh lalu dari angkok puro atas itu juga turut itu tempurnya di tempat kami jadi dengan adanya pinggul air yang selalu terbuka Insya Allah dari 2015-2022 ini jangka yang cukup panjang dimana ada saat-saat yang berat kalau pintu airnya terbuka itu Insya Allah banjir bisa lebih teratasi walaupun dengan sungai yang sedikitnya saat ini kalau saya perhatikan memang cukup tinggi itu yang kedua tentang lampu jalan-lampu 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 jalan yang akhirnya dari Kaut A itu terus ke selatan itu kan banyak pohon-pohon yang rantingnya cukup besar kamu ada itu saya kira bisa dipotong-potong ranting-rantingnya karena berkaitan dengan cahaya yang tidak bisa turun sampai di jalan itu menolong untuk pangguran bisa bagaimana dari benar-benar berkait yang bisa memotong jahat-jahat juga termasuk yang dari tempat padanya itu itu ke timurnya juga itu kan agak banyak ranting yang saya kira kalau mungkin memotong, tidak mengalah kekuali kalau pola dikosong, itu yang yang kedua yang ketiga perihal tidak apa-apa, ditunggu sampai 16 pak ya oke lah memang yang ketika itu pernah waktu saya soal di rumah padanya akhirnya bercerita tentang dirinya kita ya yang sebenarnya sangat luar biasa kita akan kalah dengan mencoba-mencoba Udil Jokuni itu kita dulu pernah ada lomba Udil Jokuni Udil Jokuni Udil Jokuni saya sendiri waktu ini sebenarnya pengen pikir saya itu buat Udil Jokuni karena di jaman saya kerja sebelum tahun 2000 kalau membawa Udil Jokuni saya sama buatan istri teman-teman Prabaye lalu bilang oh enakan Udil Jokuni Udil Jokuni itu kan itu bener bilang begitu enakan Udil Jokuni Udil Jokuni kalau jualan undi-undi itu sangat luar biasa cepet karena saya juga ada di jangka marketing juga ini bujok tak jauh telungnya u ats waktu itu 2500 lebih mahal dari ATC bukan promosi ya kalau diraku sama saya juga kan Alhamdulillah wih amin itu saya setuju sekali kalau memang kita singkatkan lagi untuk memperdayakan ekonominya itu tempat ya tempat itu sebenarnya Pak Luran dan LPNK mau dukungan kemarin saya sudah menyampaikan di RW 8 kudusnya di rp7 lawan biu area parkir kalau malam hari itu kan peti saya sebenarnya ada angan-angan itu bulan lalu yang sudah saya sampaikan pada Bapak rp7 bahwasannya saya berharap punya bentuk seperti di Surabaya itu tempatan merah di ACP ada namanya biaya-biaya di malam hari itu suasananya itu romantis maksudnya ada kulinernya ada musiknya ini musiknya dari beliau-beliau di belakang saya ini juga bisa artinya bisa dibuat tempat kisata malam hari kisata malam hari dengan sungai-sungai di depan itu dibuat berbahaya dan sebagainya bisa lebih indah itu harapan saya nanti kedepan Pak Luran setelah dekat itu bisa menghubungkan kami yang kelimanya dan yang terakhir saya menyampaikan dan keputulan tentang kita sebenarnya sudah layak memasang CCTV di jalan ya di sini CCTV di jalan tapi pasti keluar dari Pak Luran jadi ada yang buang sampah kita mau reak-reak dimanapun artinya kita tidak ada bukti untuk petetiknya tentang video atau untuk kejadian tersebut ya jadi kalau di RW 8 saya memang kemarin ada rencana khususnya di Arkopuro waktu itu waktu saya masih di BRT itu saya berbicara untuk memasang CCTV di jalan Arkopuro oleh dari Kejadian Jatuh itu satu titik lalu jatuh yang di dekat kecamatan itu satu titik itu bisa online dan online itu bisa membantu Pak Hensi itu untuk turut memantau artinya kalau ada entah itu itu ramor, entah itu ada kegiatan-kegiatan yang menyalah hukum itu memang bisa menjadikan pegangan dari pihak pemeriksaan untuk menindaklanjutin suatu perkara mungkin itu ada yang sudah saya sampaikan sebesar yang nomor satu itu menewuk laluran pintu air semoga kedepatnya kita tidak ulang lagi namanya Pajr khususnya di akhir 2 kali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu sebelum dijawab wah ini pendamping saya ini tadi sudah mulai mulai apa gerigingan kakinya pingin kecak-kecak ya oke langsung saja kita dengarkan dari ruang akustik featuring Mbak Mega wah oke yuk cuma disini yang mau joget silahkan ya gulung-gulung saltu monggo ya gak apa-apa tapi jangan kesurupan gak boleh ya silahkan Mbak Meka, mohonlah Bapak Meka ini oke mungkin satu tembang yang cukup rancas sekali biar gak ngantuk ini betul Bapak boleh? keser kesini kesini oke oke ini ada tembang jawa ini campur maunya ya monggo bukak para keuangan akustik disini ada mendung san Rising nah gak ada kesini pak mungkin dari ibu-ibunya boleh loh benggabung disini monggo bunda atau mungkin jangan ditekankan mbak cantik-cantik boleh ayo mau gabungan disini pabin saya pingin duen boleh ayo bapak ayo bapak ayo bapak Tepung kaji Biasanya kalau bono sawer Ayo silahkan Bongo Biru 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 Aduh pertemuan Pak Jadi Sekarang Temanya hari ini saya mengatasi wadah Iya Amir Oke Betul Siap Nah MC Jadi ini Bawakan kopi Kemudian duet Ini menunjukkan bahwasanya Kelurahan Tiga pilar Dekat dengan warganya Betul Betul Wah luar biasa Nah Jos Yuk Semuanya Masih Badan Luang Amin Amin Masih Ya uns Angis terdengar berkesan Kini telah terlompati Kebahagiaan yang hilang Kini dikembali Pertemuan yang ku cintikan Kini mencari penyelamatan Kini mencari penyelamatan Kini mencari penyelamatan Komi baru masyarakat Kini mencari penyelamatan Kini mencari penyelamatan Dalam senang Itu yang selama ini Makin makutu Mencari penyelamatan Dan tidak mencari penyelamatan Kini mencari penyelamatan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa